hai oke Assalamualaikum teman-teman kita jumpa lagi di channel peace rumahan Hai nah ini saya akan sedikit mereview ya teman-teman ya ini kanilah saya teman-teman ini sore di pukul hampir jam 6 sore ini teman-teman saya akan mereview sedikit oksigen yang saya gunakan ya Oke teman-teman Hai oke teman-teman nah itu saya menggunakan oksigen ya Hai saya menggunakan oksigen pompa celup ya teman-teman Nah itu teman-teman pompanya yang saya gunakan itu ukurannya sedang-sedang aja ya teman atau atau kemarin saya lupa ya buatnya itu dan mereknya juga saya lupa dan saya menggunakan dua titik dua titik air pancur ya Nah oke teman-teman pada dua satu dua dan juga tambahan tambahan air air pancurasi ya teman-teman ya yang apa ya namanya tuh lubang empat nah sebenarnya kalau anda sendak menggunakan air AC sih enggak apa-apa sebenarnya cuman aja erasinya itu eh sayang kalau saya tidak gunakan ya kalau cuman itu aja eh oksigen kompa ini tuh pasti mampu nah ikan saya padat nih teman-teman banyak ini nah ini ukuran kolam saya tiga kali satu kali 0,5 nah itu ikannya semuanya teman-teman di dalamnya nah tuh udah besar-besar ini ini sebelumnya ikan ini banyak kemarinnya ada 300 lebih teman-teman kemungkinan sekarang sisanya ini kurang lebih 200 karena kemarin apa ya minggu-minggu kemarin sudah banyak kami makan ya dan juga ada yang yang kami kasih ya teman-teman nah ini kan saya totalnya 200 lebih hampir 200 lah ya karena sudah saya tidak pernah ngitung sudah sudah banyak yang sebesar jadi ya kalau pengen dimakan ya baru kami makan oke ini saya menggunakan kolam terpal kolam terpal ya teman-teman nah itu udah mau sobek dan ikan umurnya sudah lima bulan nah ini teman-teman ya dan pipa air ini pipa oksigen saya menggunakan ukuran yang setengah in setengah in setengah in dari itu ujung pompa itu saya pakai apa namanya itu sambungan sok 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 drat eh sok ya sok drat nah terus naik ke atas saya gunakan L nah disitu saya gunakan T nah abis ini lagi saya gunakan elbow nah sambung lagi terus ujungnya segpengkan biar airnya kencang ya teman-teman keluarnya dan dia menghasilkan gelombong-gelombong halus nah ini untuk perawatan air ya teman-teman perawatan air saya cukup sederhana ya tiga hari atau empat hari sudah mulai hijau pekat itu saya ganti saya kuras saya buang airnya sisakan sedikit aja kadang saya kuras habis saya bersihkan kolam sekalian terus saya masukkan lagi air air baru dan juga air yang saya gunakan itu teman-teman air PDAM ya setelah itu tidak ada lagi fermentasi air saya hanya menggunakan air PDAM sampai sekarang ini ya dari bibit masih kecil dan sampai sebesar ini ikan nah disana ada kolam nah kolam juga sekarang sudah apa namanya itu sudah habis ya Nah sekarang sesuai itu segabung sini parin ikan disana ada juga ini penampakan ya teman-teman ya kolam saya cukup sederhana ya teman-teman ya Alhamdulillah saat ini kan tidak ada yang pernah mati teman-teman tidak ada yang pernah mati dari saya pertama eh beli bibit dan sampai detik ini tidak ada yang mati sehat-sehat ya teman-teman ya oke teman-teman sampai disini aja ya mungkin nanti saya akan bikin lagi ya bikin lagi video dan jangan lupa teman-teman di subscribe like dan komen kalau kalian ingin bertanya-tanya silahkan ya di komen aja komen dan jangan lupa juga subscribe-nya semoga channel saya terus berkembang memberikan apa namanya tuh memberikan pelajaran ya tentang ikan dan ini pun saya masih belajar masih belajar saya juga bertanya-tanya pada orang-orang yang sudah berpengalaman oke teman-teman terima kasih ya teman-teman sampai ketemu lagi jangan lupa ya teman-teman jangan lupa subscribe-nya like-nya komen-nya semoga channel saya terus berkembang ya itu berkat kalian lah dan semoga juga yang subscribe dimudahkan rezekinya dan disehatkan terus ya teman-teman oke teman-teman terima kasih sampai disini salam satu hobi oke teman-teman